Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Jari Mungil Rayan Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang seputaran Windows 10 ya Bisa Windows 10 laptop atau PC komputer ya Disini akan sampai yaitu bagaimana sih cara mengatasi screen resolution di Windows 10 itu sering ganti-ganti sendiri teman-teman ya Kadang nge-zoom, kadang sudah kita perbaiki lagi dia kembali Ataupun dia tidak fullscreen Nah disini akan saya kasih tau bagaimana cara mengatasinya Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar teman-teman mengatakan update terbaru dari channel ini Terima kasih Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah disini akan saya kasih beberapa langkah Jadi misalnya teman-teman berhasil di langkah pertama Tidak harus melanjutkan ke langkah yang kedua Karena memang sudah berhasil Apabila tidak berhasil berarti teman-teman lanjutkan langkah selanjutnya ya Sampai benar-benar sudah berhasil ya Oke kita masuk ke langkah yang pertama Langkah yang pertama teman-teman coba cek screen saver pengaturan ya Caranya bagaimana Jadi di kiri bawah ini kan ada Search ya sorry Di kiri bawah ini kan ada pilihan search ya Tab here to search Oke teman-teman klik saja Kemudian ketik screen saver Nah nanti kan pasti ada pilihan yang atas ini ya Change screen saver teman-teman pilih saja Nah disini pastikan non ya Apabila teman-teman ada yang pilihan 3D dan lain-lain ya Teman-teman ubah menjadi non Kemudian pilih apply kemudian ok Nah setelah itu teman-teman coba restart komputernya Coba apakah sudah berhasil atau tidak Apabila masih juga belum berhasil Kita masuk ke langkah yang kedua Langkah yang kedua teman-teman Pencet windows plus R ya Windows plus R atau masuk ke run Seperti ini oke Nah nanti teman-teman ketik saja ini ya MS config Kemudian pilih ok Nanti tampilannya seperti ini Teman-teman masuk saja ke bot ya Nah disini base video jangan sampai dicentang teman-teman ya Oke Apabila base video dicentang teman-teman hilangkan saja centangnya Kemudian pilih apply kemudian pilih ok Nah setelah itu teman-teman coba restart komputernya atau laptopnya Apakah sudah berhasil atau tidak Apabila masih juga belum berhasil Kita masuk ke langkah yang terakhir yaitu kita cek softwarenya ya Nah disini teman-teman di tombol windows ini ya Yang gambar windows sebelah kiri bawah ini Teman-teman klik kanan saja ya Oke ini klik kanan Nah disini kemudian teman-teman pilih lagi yang device manager ini ya Device manager ya Nah nanti kan akan muncul semua aplikasi software ya Nah disini teman-teman pilih yang ini display adapter Nah setiap komputer atau laptop pasti beda-beda teman-teman ya Tergantung VGA yang terinstall di laptop ini Karena saya menggunakan AMD disini munculnya AMD Teman-teman misalnya menggunakan yang lain Intel atau apa Sama saja teman-teman klik kanan saja disini Kemudian pilih update driver Nah disini pilih browser my computer for driver Kemudian pilih let me pick Nah disini teman-teman sesuaikan dengan yang tadi ya Misalnya AMD berarti saya AMD ya Apabila sudah ke teman-teman tinggal next Kemudian nanti akan terinstall atau terupdate ya driver Kemudian teman-teman setelah terinstall Tinggal di close saja Selanjutnya di restart komputernya Harusnya sih sudah berhasil dengan cara terakhir ini teman-teman ya Oke mungkin sekian dulu trik dari saya Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Sama sekali lagi saya minta tolong Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Makasih wassalamualaikum Jangan lupa like, subscribe, dan share ya